Ada juga partai-partai yang melakukan yang sama, dia lesakan yang sama. Makanya saya katakan, sebenarnya KPK ini baru beberapa tahun terakhir ini kan, buruknya gitu. Kalau sudah menyangkut soal yang tadinya disebut, itu nuansanya sudah oleh publik, sudah dinilai politik. Misalnya kasus kementerian, Kominfo, kasus pertanian kan dinilai politik, karena pada waktu itu Pak SP mencalonkan ANES gitu. Pada waktu itu konteks politik. Tapi bukti bahwa korupsi itu terbukti di pengadilan, terbukti. Karena saya ikut membaca itu, kasus itu. Ya cuma persoalannya kenapa tidak dulu-dulu, kan gitu. Atau kenapa sekarang kementerian yang lain yang juga ada, itu kok tidak ditindak. Kan itu menjadi pertanyaan baik kepada kejaksaan maupun kepada KPK. Ya betul, dulu BDP juga kena kan, sudah ada Yulia Ribatubara, kemudian ada Harun Masiku. Semua itu sebenarnya baik-baik saja pada awal-awal itu sampai akhir-akhir lah. Kan baru agak joroknya itu kalau saya melihat saat Setia Nufanto. Ya. Ya, Setia Nufanto itu sudah jelas tuh ada yang mau melindungi dan sebagainya. Nah, tapi saya waktu itu sering ke KPK juga diskusi dengan Pak Agus, saya diskusi dengan Saud, dengan si Laude. Ini aja Setia Nufanto tuh mulai-mulai pertama lewat MK tuh penyelamatannya. Di mana hasil rekaman, rekaman pembicaraan kriminal itu dipatalkan oleh MK, nggak boleh dipakai katanya. Kalau rekaman tanpa izin. Di mana orang mau berbuat kriminal pakai izin? Iya kan? Rekaman kriminal pakai izin. Tapi oke, udah putusan MK. Nah, sesudah itu mau diselamatkan lewat apa lagi, pra-peradilan. Nah, ya saya nyarankan dan ya bukan karena saran saya juga, tapi kebetulan sama. Itu caranya gini, Setia Nufanto tuh kan mau difonis jam 2 waktu itu, pra-peradilannya. Agar KPK aman sebelum jam 2 diajukan, dilimpahkan ke pengadilan. Nah, itu jam 11 kira-kira KPK limpahkan ke pengadilan. Lebih duluan hasilnya. Pra-peradilan nggak boleh lagi jalan. Setia Nufanto masuk. Kena akhirnya. Semula kan banyak upaya penyelamatan. Termasuk isu misalnya Pak Agus mendapat tekanan. Makanya Pak, saya ingin mengitarkan bahwa ada cerita bagus sebenarnya ketika kasus Setia Nufanto, seperti Pak Ahu sampaikan itu. Bahwa ternyata pengakuan Pak Agus Rharjo setelah itu, setelah tidak menjabat, ternyata untuk kasus itu dia sempat dimarahi oleh Pak Jokowi, oleh Presiden. Iya katanya. Meminta itu dihentikan, tapi tetap terus maju dan akhirnya tersangkat dan sekarang sudah ditahan. Iya. Saya dengar juga waktu itu kasus itu. Artinya ada contoh baik bahwa artinya KPK sebelumnya memang tegas ya. Iya. Independen dan tidak terpengaruh oleh Presiden sekalipun. Sejak itu, bagi itu diganti yang sekarang ini, yang KPK sesudah undang-undangnya diubah, lalu tampil timnya dengan segala hormat Pak Firly dan timnya itu kan jadi kacau, komisionernya kayak gitu, dewasnya nggak punya gigi. Dewas itu kan lalu bekerja membuat keputusan kalau sudah tahu orang dihukum. Seperti Firly itu dijatuhi hukuman, sesudah tahu Firly itu tersangka. Sebelum itu laporannya udah banyak. Iya kan? Itu dewasnya nggak jalan. Nah, saya ingin menanyakan Pak Mahfud kan berada di dalam pemerintahan ya. Bapak menjadi Menko Polhukam ketika periode KPK baik dan KPK menjadi tidak baik seperti sekarang misalnya. Nah, apa yang Pak Mahfud bisa jelaskan dengan posisi strategis sebagai Menko Polhukam itu yang juga bagian dari upaya untuk penegakan hukum dan pemerintahan korupsi? Saya tidak pernah mau intervensi dan bertanya ke KPK, karena KPK itu bagi saya bukan bawahan pemerintah. Meskipun KPK sendiri mengklaim, kami nih bagian dari eksekutif itu salah tafsir. Dia bagian dari eksekutif karena menurut undang-undang, dia bukan lembaga legislatif, tapi juga bukan lembaga yudikatif. Terus apa? Eksekutif, tapi dinyatakan bahwa dia bagian dari rumpun eksekutif cuma bukan anggota kabinet. Nggak bisa dikoordinasi dengan Menko, nggak bisa dikoordinasi oleh eksekutif, gitu. Koordinasi yang sifatnya instruktif, arahan, gitu. Saya nggak pernah ikut campur kepada mereka. Tetapi kalau mereka minta, Nah, saya turun. Apa misalnya? Waktu penanganan kasus lukas NNB. Wah, kan sulit sekali itu. Menurut Papua? Iya. Saya tidak masuk ke substansinya. Tetapi pada cara penangkapannya, saya turun. Tetapi materinya itu semuanya diurus oleh KPK. Bukti-bukti, cara-cara itu KPK sendiri. Kita ngurus, gimana itu? Kok sulit ditangkap? Keamanannya gimana? Tekniknya gimana? Polri-nya gimana? Nah, saya turun koordinasi, gitu. Membantu agar ini bisa, gitu. Akhirnya bisa juga. Sesudah belasan tahun juga nggak bisa, kan, itu. Si lukas NNB itu. Ya, hampir 10 tahun lah sejak yang pertama itu kan sudah. Insidennya sudah muncul, tapi nggak ada juga yang menindak lagi. Soal calon presiden yang katanya sudah siap untuk ditangkap, lalu Bapak dapat informasi, Bapak bisa ceritakan, gitu. Oh, calon agil presiden? Iya, calon agil presiden. Itu, saya dapat info itu di akhir September. Masih main kopal hukang? Masih main kopal hukang, tapi saya belum sedikitpun terbayang saya mau jadi cawapres. Tapi sudah ada yang deklarasi cawapres, gitu ya. Nah, terus saya dapat orang penting, Pak, ini besok minggu depan, ini mau ditersangkakan. Luka susah, Pak. Wah, itu kan sudah lama, gitu. Oh, iya, Pak. Itu kan situasinya gini. Terus saya hubungi KPK. Apa betul Anda mau mentersangkakan ini? Gitu. Si calon agil presiden ini. Komisioner itu bilang, Pak, kalau kami nggak ada. Terus ini kok infonya satu ke saya, loh. Dari sumber-sumber yang ter... Tapi mungkin, Pak. Ini tersangkakan caranya. Kalau misalnya penyidik mengusulkan kepada kami, komisioner, untuk gelar perkara satu kasus, tiba-tiba terbukti bisa saja langsung tersangka, tapi sampai hari ini tidak. Nah, gitu. Nah, itu sebabnya saya tahu kasus itu. Nah, kemudian, KPK itu memberitahu kepada saya, tapi, Pak, kalau Pak Menteri Pertanian, iya, katanya. Duh, saya kaget, kan? Waktu itu Menteri Pertanian, kan... Sahrul. Iya, sedang ada di luar. Siapa? Pak Sahrul ini, Pak. Sudah kami tersangkakan tanggal 26 September. Kok ini? Iya, karena ini dulu sebenarnya. Ini sudah tersangka, ditetapkan tersangka sejak bulan Juni. Tapi selalu ada di meja, Pak Firli nggak pernah mau tanda tangan, katanya. Nah, mumpung Pak Firli di luar, kami yang tanda tangan, yang tinggal ini. Lalu kami tetapkan tersangka, ini suratnya. Nah, disitulah besoknya saya dengar, Sahrul Yassin Limpo menghilang, mau ke Spanyol atau apa, tidak ada yang tahu. Ajudannya nggak tahu, sekjennya nggak tahu. Nah, masuk akal dong. Menteri kok, bepergian gitu nggak ada yang tahu. Pastilah Duta Besar tahu, keudubus tahu, Ajudannya tahu, sekjennya tahu, masa nggak tahu. Lalu saya ingat, wah ini kan orang udah tersangka. Besoknya saya lapor ke Presiden. Pak, ini Pak, Sahrul udah tersangka nih. Orangnya menghilang. Nah, habis itu, yaudah, diproses hukum aja. Nah, Pak Presiden. Terus saya keluar, saya bicara ke wartawan Pak Sahrul tuh, diurupatannya menghilang, nggak bisa menghilang. Kenapa? Karena sudah tersangka. Saya bilang, kan belum ada yang tahu kalau tersangka. Ini sudah tersangka, ini suratnya tanggal 26. Habis itu meledak. Kalau nggak pulang, tetap dikejar, saya bilang. Kalau perlu pakai interpol luar negeri. Kan gitu. Akhirnya besoknya pulang, langsung diproses hukum, dan masuk ke situ. Nah, itu kaitannya sebenarnya Pak Sahrul tuh, saya berbicara dengan komisioner KPK, bertanya soal, seorang calon wakil Presiden yang mau ditersangkakan itu. Yang ternyata bagi komisioner, tidak. Tapi ini yang benar gitu. Pak, ada kesempatan untuk kita melihat seberapa independen KPK, dan apakah betul KPK hanya menghajar lawan politik pemerintah atau penguasa? Di sidang kasus korupsi beberapa hari yang lalu, di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara, itu muncul... Kasubah. Kasubah, ya. Abdul Ghani Kasubah. Muncul nama Bobi Nasution dan Kahyang Ayu. Kanasuali. Terima kasih telah menonton!